Kalau setahu aku, Dita Cerita sih dari pihak Dita ya yang memutuskan untuk banal, cancel. Kalau dari saya, tapi gak tau ini banyak yang media-media juga dari Densu. Kalau dari Dita ya, karena Dita Cerita sama-sama, ya. Dita merasa Dita kurang baik untuk menjadi istri Densu. Dia selalu bilang, Jill, aku gak baik buat Densu, aku terlalu banyak menuju dia, segala macem. Aku gak baiklah, Densu akan dapat istri yang lebih baik dari aku. Selalu nyalain diri sendiri, aku juga gak tau. Karena aku udah jarang, terakhir-akhir ini jarang banget tunggu sama Dita. Dita menyendiri sendiri, jarang cerita, gue marah dong, segala macem marah. Itu gak nyalain keluarganya Dita atau Dita-nya sendiri. Dan kalau fitnah-fitnah itu memang... Dan kalau memang fitnah-fitnah itu muncul dan terdengar sama orang yang punya telinga bijaksana ya, gak mungkin sampe gara-gara fitnah, batal nikah itu udah gak mungkin gitu loh. Setau saya ya nih, kalau gak salah setau saya, maaf kalau salah, sejak pertunangan. Pertunangan itu kan muncul berita-berita yang katanya Dita ngejar-ngejar Densu. Segala macem, itu dari pihak keluarga mungkin dari pihak Dita-nya itu kayak kurang pantas atau gimana gitu ya. Sejak itu tuh, sejak itu kayak semua berasumsi kok kesian ya Dita, ngapain sih lu ngejar-ngejar orang, kan gitu kan. Dari situ setau aku baru banyak kayak semua info-informasi yang masuk, fitnah-fitnah yang masuk, termasuk ada yang ngasih tau saya, banyak banget gitu loh. Tapi kan saya saring kan, gak mungkin semuanya dikasih tau Dita gitu. Saya sebagai temen cuma ngingetin sebatas saya pernah gagal gitu. Jadi aku bilang, yuk kalau dapet informasi from siapapun yang gak jelas, namanya fitnah itu kan gak jelas. Yuk bawa doa, yuk cari bukti, jangan sembarang ujung orang. Kan kita sebagai pria ya, pria itu kan kalau dituduh-tuduh, ya dia bisa ngamuk, kalau memang ngelakuin gak bisa ngamuk, tapi kan kita gak bisa tau apa responnya dia gitu. Jangan sampe menyakiti lah, aku selalu bilang gitu. Eh tiba-tiba ada kabar gini, kok jadi saya yang ngasih? Saya tuh yang ngasih tau loh justru. Ini buat Densu dan semua keluarganya ya, aku tuh bilang sama Dita itu justru kadang-kadang aku omeluh dia. Tidak, kasih tau supaya cari bukti dulu kalau kamu memang yakin baru. Kamu tuduh, kamu ribut gitu. Jangan apa-apa dapet ribut, apa-apa dapet ribut. You 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 You